Rindu juga ya, ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan kakeknya, neneknya, pamanya, bibinya gitu ya. Anak-anakku semuanya, sebetulnya kan kita rencananya di bulan Juli, akan dibuka sekolah tatap muka lagi, ya kan? Tetapi karena pandemi virus corona, apa itu naik lagi, sehingga rencana itu dibatalkan. Nanti menunggu situasi kalau pandemi virus corona ini sudah membaik, sudah turun, Nah, kita akan buka, belajar tatap muka. Itu. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau saya jemputin mungkin ngapain aja? Ya, Pak. Ngapain aja, Pak. Ya, memimpin rapat dengan menteri-menteri, kemudian pergi ke Aceh sampai ke Papua, untuk ngecek gitu, ngecek jalan bagus enggak, ngecek waduh-waduh, ngecek pelabuhan, ngecek airport gitu. Ya, udah anak-anak, jadi yang paling penting, anak-anak belajar semuanya, ya. Belajar semuanya. Ya, jangan lupa selalu ini pakai masker, selalu pakai masker, ya. Ya, Pak. Kalau sehabis kegiatan, cuci tangan, pakai sabun, jangan lupa. Ya, Pak. Ya, dan juga menjaga jarak, kalau berbicara dengan yang lainnya. Juga mengingatkan kepada teman-temannya, kepada tetangganya untuk selalu memakai masker, ya. Kalau keluar rumah, anak-anakku, anak-anakku semua adalah masa depan Indonesia. Harus tetap semangat belajar. Dan teruslah, teruslah bergembira. Rajin beribadah. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, untuk memohon perlindungan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia. Selamat dari anak nasional, untuk semua anak-anakku di Indonesia. Anak-anak terlindungi, Indonesia maju. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, anak-anak. Terima kasih, anak-anak. Terima kasih.